Hari-hari ini banyak orang-orang percaya yang tidak bisa lagi mendengarkan suara Tuhan Dalam artian mereka tidak lagi meyakini kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dengar setiap harinya Bahkan setiap hari minggu mereka mendapatkannya di dalam ibadah-ibadah raya mereka di dalam gereja Saudara dengar baik-baik Tuhan sedang berbicara buat kita hari-hari ini Dia bisa berbicara lewat firman Tuhan, dia bisa berbicara lewat Holy Spirit, suara roh kudus Namun dia juga sedang berbicara buat kita di dalam situasi dan kondisi saat ini Covid-19 ini jadikan sebuah momentum untuk kita kembali lebih peka mendengar suara Tuhan Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan buat kita di musim ini Karena musim ini masih terus terjadi, musim ini belum berlalu Tapi kebenaran firman Tuhan apa yang kita percayai, apa yang kita yakinkan Itu pasti akan terjadi dalam hidupku dan hidupmu Izinkan Tuhan berkarya di dalam situasi dan kondisi saat ini Buka hati kita untuk situasi kondisi ini berada di bawah daripada suara Tuhan Biar suara Tuhan menjadi prioritas buat kita Karena Tuhan berbicara Roma 8 ayat 28 Alat turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Biarlah rencana Tuhan, biarlah firman Tuhan Terus pegang, terus yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Musim ini kita lalui bersama dengan Tuhan Haleluya Amin